Salah satu hal yang bikin aku itu seneng Tapi rumat, jelimat dalam satu hal Yaitu belanja bulanan Karena sebenernya aku tuh suka banget belanja di supermarket Tapi kalau dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan Ina itu, ina itu dari orang rumah Itu bikin aku tuh pusing gitu Mungkin paranois disini juga merasakan hal yang sama Kalau belanja soal hal-hal yang kita seneng-seneng aja sih Pasti seneng ya, apalagi kalau ada emang uangnya gitu ya Tapi kalau misalnya belanjaan yang memang suatu kebutuhan Dan suatu kerutinan itu kayaknya bikin pusing Belum ada, belum lagi aja request Anak dua, suami, belum orang-orang di belakang Requestnya banyak banget Oke dari pada pusing sendiri Aku hari ini ditemenin sama seseorang yang biasanya aku rungsingin Salah satu orang yang aku rungsingin juga biasanya Kalau urusan belanja bulan Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Noise sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya Dengerin hanya di aplikasi Noise Halo paranois, balik lagi di Ibu Negara Andara Bersama aku Nagita Slavina Udah dengerin kan tadi aku mengeluh soal belanja bulanan Emang pusing siapa sih yang gak pusing kalau soal belanja bulanan Apalagi kalau kayak model aku ini belanja bulanannya Kadang-kadang bukan bulanan Tapi tiga bulan sekali saking gak ada waktunya Jangan ketawa kamu Bisa enam troli, tujuh troli Ya begitulah Jadi tuh biasanya tuh Ini interbezo Bukan interbezo, ini awalan Biasanya tuh Aku tuh kalau Akhir-akhir ini Saking Alhamdulillah tuh sibuk banget Kalau urusan belanja bulanan Atau belanja tiga bulanan Itu tuh biasa bawa pasukan Salah satunya dia Jadi gak bisa cuman sendiri Gak bisa berdua, bertiga Tapi Bisa berempat, berlima Karena yang satu kesana Yang satu kesini Kalau gak bisa berjam-jam Lala nanti ngejar buat Rafathar Terus sama adik Terus aku digonggong kesana Disana ini ambil yang ini-ini Dia yang meripir sendiri Nanti abis itu Kemudian terus Lala Nyari yang perbuahan Apa lagi kesana Dia perbumbuan lagi kesana Jadi kita Temanya tuh akhir-akhir ini mencar Karena ya itu dia Alhamdulillah tuh Lagi sibuk-sibuknya Terus Ya gitulah Kadang-kadang kalau misalnya ada waktu spare tuh Ya aku Galau gitu Antara belanja Harus belanja bulanan Sama bisa Leha-leha di rumah Terus Ada waktu sama anak-anak gitu Tapi ya gitu dia lah Sebenarnya kalau misalnya Soal belanja bulanan atau Belanja kebutuhan sehari-hari Biasanya ditemenin juga sama omeri Iya Ya kan Biasanya tuh Kalau aku Biasanya tuh dimulai dengan Karena aku tuh Belanja bulanannya tuh Bukan bulanan Alias waktunya gak tentu Itu biasa diawali dengan Ocehan-ocehan-ocehan orang di rumah Kurang ini dan kurang itu Bu ini abis Bu itu abis Apalagi suster Bu ini anaknya abis Kalau misalnya ini ade udah abis Nih ade abis Ininya ade abis bu Iya jadi tuh sering banget Sering banget dihantui Sama ocehan-ocehan orang di rumah Abis ini itu Gitu kan Ya ade ya Tapi sebenarnya Alhamdulillah Sekarang tuh Ketolong juga Gak harus belanja bulanan Karena Coba ade cek-cek Ini cek-cek Ini cek-cek Ini cek-cek Cek-cek Cek Cek Halo Siapa namanya Halo Namanya siapa Cek-cek Namanya siapa Da Namanya siapa namanya Dedi Papanya A-nya Nenek A-nya siapa Ta Halo neneknya Ame Halo Susnya Nenek Kalau Mama Kalau ini siapa Ini siapa Eli Eli Permisi bilang Peladia Intermezzo Dari Rayang Aku tuh biasanya tuh Beberapa banyak Brand-brand yang akhirnya Aku Pakai itu tuh Dimulai dari kerjasama Tapi emang beneran karena Jadi tau gitu kan Enak beneran gitu Apa Emang cocok beneran gitu Iya sayang Apalagi kalau Sasa itu tuh Lengkap banget kan Iya Dari dulu tuh aku Pertama kali Jadi Mau bikin apa-apa gitu Ada semua Aku ingat pertama kali aku tuh Iklan Sasa itu tuh Tepung bumbu Jadi segala tepung bumbu Aku ingat banget Terus Pertama kali aku suka tuh Gara-gara Gara-gara Kan pas lagi Makan kan Nyobain kan Si tepung Itu tuh bener-beneran Beneran enak Mau dibakan berkali-kali Ya ketelan aja gitu Enak gitu Terus ternyata Juga dia kan Varian tepung bumbunya Juga udah banyak banget kan Dari tepung bumbu Yang ada rasa garlic Yang juga ada Terus ada Tepung Ini nih yang favorit aku tuh Ini Tepung Tepung goreng Eh tepung goreng Yang dibikin bakwan gitu Yang mbak Wan itu aku suka Ini tepung Pisang goreng Oh iya-iya Pisang goreng Pasti mbak Gigi Bikin itu terus kan Tepung pisang goreng tau kan Kalau aku bikin pisang goreng Selalu tuh pakenya itu Terus Pokoknya banyak banget Akhirnya juga abis Abis aku bintang iklan Yang tepung bumbu Sasa Abis itu aku iklan yang Santan Nah semenjak itu Santannya pakenya Sasa juga Gitu Nah yang aku suka tuh Kalau si Sasa-santan ini Itu ada omega-3 nya Jadi kita tuh Nggak perlu khawatir Kalau biasanya kan Santan kan takut tuh Takut kolesterol Apa segala macem Tapi Insya Allah Kalau ada omega-3 nya Itu Jadinya tuh bisa terbalance gitu Jadi nggak perlu takut Makan santan banyak-banyak Ya walaupun Bukan berlebihan seliter Dimakan ya Ya nggak lah mbak Ya kita makan Ya pakai nasi Apalagi buat pakai cendol Gitu enak ya Iya enak banget mbak Aduh aku jadi lapar Udah yang itu Yang beli mangga Itulah besok kita ya Masak lagi yang kayak gitu Yang kayak Thailand Apa kita ke Thailand aja Iya udah ya Beli kopi aja susah Buat Thailand Nah terus akhirnya Aku tuh tau Kalau si Sasa Tepung bumbu itu tuh Sekarang Udah ada Platinum care plus nya Jadi nggak cuman Enak Tapi sehat Terus bernutrisi Jadi si Sasat tepung bumbu ini tuh Udah bers vitamin Bermineral Terus kalau yang santannya itu tuh Mengandung omega-3 nya juga Terus Kalau misalnya Kayak kemarin nih Traveling Yang gampang Ah apa ya Sambalnya Yaudah langsung belinya Sasat sambal aja Jadi semuanya tuh udah Udah deh Gampang gitu kan Jadi nggak perlu mikir-mikir kan Ambil Set 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 Gitu Biasanya udah gitu kan Kalau misalnya satu brand gitu kan Ada dalam satu Apa ya Dalam satu shelf gitu Jadi Jadi tinggal milih-milih Cepet milihnya Gitu Nah salah satu sebenernya Makanan biasanya Aku kan suka banget Jajah di luar Tapi biasanya Kalau untuk gorengan-gorengan Itu aku Minta bikin sendiri di rumah Ya kan Supaya kan ya Minyaknya nggak terlalu yang Berminyak banget Terus udah gitu Ya lebih ke kontrol lah Kalorinya Terus Kalau biasanya kan Kalau beli itu kan Misalnya bikin Mbak Wan ya Mbak Wan nya kan Tepungnya segini Ya kan Sayurnya segini Nah ini kan Supaya biar lebih Bersayur gitu Aku selalu bilang Kalau Apa Mbak Wan itu Indonesian fried salad Iya bener-bener Ya kan Itu kan sayur-sayuran juga loh Apalagi Kalau misalnya pakai Sasa tepung bumbu Ya Udah ada vitaminnya Udah ada Sayur-sayurnya Jadi Aku merasanya juga Makannya juga Less guilt gitu Tau nggak less guilt? Nggak ngerti Apa itu Mbak Karena aku nggak bisa Lebih nggak terlalu Merasa bersalah Beb Oh iya Apalagi kan Minyaknya minyak sendiri Terus kita juga Tau kandungannya Kalau di abang-abang kan Kita nggak tau Dicampurin plastik Atau nggak Iya terus Minyaknya udah Digoreng Sisa kemarin Isinya juga nggak tau Sayurnya juga Sayur seminggu kemarin Nggak tau kita dicuci Atau nggak Sayurnya Iya gitu Kalau Mbak Gigi kan Kalau mau bikin Mau bikin bawaan apa Oh Mary irisin itu Cuci dulu Iris-iris Iya kan Terus itunya diiris juga Iya semua pokoknya Udah steril baru Mulai ngaduk-ngaduk Iya terus aku tuh Juga nggak bisa Jauh-jauh dari pisang goreng Atau Cie Tiap hari itu ada Tiap hari itu ada Iya aku tuh suka banget Pisang goreng Nah itu tuh Kalau aku bikin pisang goreng Pakai si sasa tepung Pisang goreng itu Itu kan ada wangi-wangi Kayak vanilanya gitu Iya bener Enak banget Enak banget Itu tuh biasanya orang bertanya-tanya Dikira gue tuh Bikin pisang goreng Dari model mana gitu Padahal pakai si sasa tepung Bumbu yang ini gitu Karena Wanginya emang wangi banget sih Iya kan Iya Kamu tau kan yang biasa aku bikin Tau kan Udah paham banget Apalagi kalau bulan puasa Aku selalu bikin itu Terus kayak Tempe goreng Aku juga suka Pokoknya yang gorengan-gorengan itu Biasanya aku minta bikinin Di rumah Iya Jadi udah pasti Kayak apa ya Tepung bumbu Kalau buat aku pribadi Itu harus banget nyetok gitu Kalau Mary Jangan kaget-kaget gitu dong Iya aku kaget-kaget Kalau aku makan tepung Ya udah pasti suka Yang goreng-gorengan juga Sama lah mbak Seperti kayak Ya masa tepung digadoin Ya enggak Ya enggak lah Maksudnya kayak Bakwan Terus Apa Tahu Jadi lapar loh aku Nah tuh kan Terus apalagi Tempe mendoan gitu Itu enak banget Yaudah besok bikin lah ya mbak ya Ya nanti aku minta tulang barum ya Jangan barum lah Nanti kan bakal bagian ngiris-ngiris Ya boleh Udah gitu kan Misalnya Di rumah tuh aku juga suka nyetok Kayak ayam goreng gitu Misalnya ayamnya udah dibumbuin Nanti kalau misalnya Mau Raffi minta Karena Raffi tuh suka banget ayam kan Iya Karena udah ada tepung bumbu Jadi tinggal Ayamnya tuh udah distok Udah dibumbuin Tinggal ditepungin digoreng gitu Jadi Jadi lebih mudah gitu ya Hidup kita ya Iya Sebagai ibu-ibu yang puyeng ini Gitu kan Yang minum kopi Pake es aja Susah gitu Kalau enggak esnya harus dipisah Esnya udah meleleh Ya itu gue lah Terima kasih Terima kasih.